Halo, nama saya Ineyla, saya dari... Halo, nama saya Ineyla, saya umur 11 tahun, saya kelas 5 Halo guys, nama saya Alcegoe Faramani Uruk, bisa dipanggil Ceko ya guys Umur saya 13 tahun, mojala 14, saya kelas 8, SMP guys Kalian tahu tentang virus Corona kan? Tahu Apa nama lain virus Corona? COVID-19 Di mana pertama kali virus itu ditemukan? Juhan Negara apa itu? China Kapan pertama kali? Akhir 2019, itulah Jadi virus Corona itu ciri-ciri penyakitnya apa? Susak, flu, pilak, demam, dan... Susak nafas Berapa suhu tubuh kalau dia demam? 38 derajat ke atas 38 derajat ke atas Bagaimana penularan virus Corona? Tidak mencuci tangan, satu Dua, tidak makan bergizi dan seimbang Pertanyaannya, bagaimana cara penularan virus Corona? Berkumpul di tempat keramaian, itu satu Terus Tidak mencuci tangan Saling berjabat tangan kepada orang lain, itu nggak boleh Yang ketiga, memegang benda-benda yang di luar yang sudah kena udara Bakteri mungkin ya Berkumpul di tempat keramaian Itu cara penularannya Apakah virus Corona bisa menyebar lewat udara? Bisa Kata siapa? Kata... Orang Orang Apakah kalian tahu WHO? WHO 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 Itu siapa? Benar kan? Jadi, WHO itu adalah Badan PBB Persingkatan Bangsa-bangsa Yang menangani khusus tentang COVID-19 Kesehatan Sejauh ini Negara mana yang paling banyak Terkena dampak penyakit Corona? Amerika Italia Ada penyakit apa lagi yang sebelumnya sempat menyebar luas? Salas Apakah artinya lockdown? Di rumah aja Mengisolasi diri diri dirumah? Berarti kalau mengisolasi diri dari rumah Isolation from home Yes Jadi, lockdown itu artinya Tidak boleh keluar Kalau keluar yang pening aja Kalau yang pening Apa artinya social distancing? Tidak boleh dekat dekat sana Sama siapa? Sama orang Sama orang Sama orang Atau warga masyarakat Sama kakak atau adik kalian? Boleh mungkin ya Jadi, kakak sama adik kalian orang atau bukan? Orang 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 tapi kan saudara Orang Orang tua Boleh dekat dekat? Boleh mungkin Jadi, social distancing adalah? Tidak boleh dekat dekat dengan keramaian mungkin Mungkin ibu mau menambahkan? Sudah ada Ibu agak kurang percaya diri Apakah artinya physical distancing? Bersing Tambahkan tangan kalau menyerah Kalian sekarang tidak sekolah? Tidak Berarti kalian work from home? Work from school Work from school Betul ibu? Begitu bahasa Inggrisnya? Iya Berarti buat anak-anak belajar Itu WFS Oh, sorry Studi for school Eh, studi for home Studi for home Iya Betul ibu? Gak tau For home atau from home? From home Iya, from home Apa artinya ODP? Pernah denger? Pernah Tapi PDP? Belum Suspek corona? Belum Belum pernah denger Belum ODP itu adalah Orang dalam pengawasan Kalau PDP? Pasien dalam pengawasan Dia sudah dinyatakan terkena Tapi tidak tinggal di rumah sakit Oh Isolasi diri di rumah? Iya Jadi kalau misalnya Rumah kalian Ada satu yang kena corona Maka Seisi rumah itu Suspek corona Epidemi Atau Pandemi Pernah denger? Apakah kalian tahu tentang Epidemi dan pandemi? Tidak Epidemi Penyebaran penyakit Secara cepat Yang terjangkit itu banyak Nah pandemi Itu berarti penyakit itu Sudah menyebar Keseluruh dunia Dan menyebar Secara global Parah Epidemi Atau pandemi Lu sih tadi ngedenger Bagaimana untuk Mencegah penyebaran Virus koron? Di rumah aja ya guys Mencuci tangan Kalau habis dari luar Mengisalasi diri di rumah Kalau mau keluar Pakai masker Pakai sarung tangan Tidak boleh memakai baju Lagi yang Yang habis dari luar Harus ganti bagi Kalau bisa mandi Apakah kalian merasa bahwa Belajar dari rumah Itu efektif Atau lebih baik kalian pergi ke sekolah? Pergi ke sekolah Serius? Pergi ke sekolah? Studi dari rumah Apa yang lebih sering kalian lihat Waktu studi dari rumah? Buku pelajaran atau Youtube? Buku pelajaran Youtube Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.